The 100 Part 40 Xavier rupanya membawa Dioza dan Octavia ke tempat yang dia sebut Virgie di hutan. Mereka masuk ke sebuah kem dan menemukan lukisan Josie. Xavier lalu meminta mereka mengumpulkan seluruh senjata mereka atau dia tidak bisa mengantar mereka bertemu dengan Gabriel. Mendada Octavia berhalusinasi dan hendak menyerang Xavier. Dioza segera menenangkannya. Xavier menyimpulkan bahwa racun suarnya sudah mencapai otak Octavia. Saat Xavier mengacak tangan Octavia, Dioza melihat bekas luka mandrave di leher Xavier dan menyadari bahwa Xavier sebenarnya adalah Gabriel. Dia lalu mengemasi barangnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke anomali seperti yang direncanakan. Gabriel sempat memperingatkan Dioza bahwa jika ia tetap membawa senjatanya maka Dioza akan membunuh semua orang di anomali termasuk dirinya sendiri dan bayinya. Dioza akhirnya mengikuti saran Gabriel. Di kapal lindung, terlihat Simon memilih Gavin untuk dijadikan host untuk Ken. Raven yang melihat hal itu lalu menghampiri Abby. Raven berusia menjelaskan kepada Abby bahwa Prams membantu menyelamatkan Ken dengan membunuh pria lain. Di luar, Simon mendengar obrolan itu lalu mengajak Gavin untuk masuk dan menemui Abby dan Raven. Simon menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan bukanlah membunuh karena Gavin memang bersedia mengorbankan dirinya. Raven tidak lagi menahan Abby dan keluar dari sana setelah Simon melumpuhkan Gavin. Simon lalu meminta Abby segera mengajarkannya bagaimana membuat Nightblood. Di sanctum, Russell memeriksa otak Josie dan berdiskusi bagaimana menjaga agar tubuh Griff tetap hidup setelah Griff rupanya masih ada di dalam. Josie ingin mereka melakukan cara yang sudah diberitahukan Griff sebelumnya dengan menggunakan EMP. Namun Russell ingin menembus kesalahannya dengan mengeluarkan Main Drift Josie dari tubuh Griff dan menanamkannya kembali ke host yang memang bersedia setelah Simon berhasil membuat host baru. Josie menjelaskan kepada ayahnya bahwa jika mereka membiarkan Griff kembali hidup maka Griff akan membunuh semua orang di sanctum. Russell lalu pergi meninggalkan Josie dan mengatakan bahwa ia akan menemui Jet agar Jet membawakan pakaian Griff untuk Josie. Adegan berlanjut ke Bellamy dan teman-teman yang tengah mendiskusikan mengenai cara untuk menyelamatkan Griff yang masih hidup. Bellamy menyarankan agar mereka membawa Josie ke kapal induk dan menyelamatkan Griff di sana. Jordan lalu mengatakan bahwa mereka juga harus menyelamatkan Delilah karena jika Griff masih hidup maka Delilah juga masih hidup. Namun fokus mereka adalah Griff. Medi ingin membunuh semua orang di sanctum sehingga mereka bisa menyelamatkan Griff. Bellamy lalu bertanya apakah itu rencana Medi atau Shetheda. Medi kembali menjelaskan detail rencananya dan membuat Jordan menyanggahnya karena ia tidak ingin membunuh Delilah. Medi menjadi sedikit kesal lalu berkata bahwa dia adalah komandan jadi semua orang harus tunduk dengan perintahnya. Echo menolak rencana Medi. Shetheda kembali terlihat menetap Medi dan Medi kembali yakin dengan rencananya. Bellamy menyanggah rencana Medi dan tetap ada rencananya untuk membawa Josie secara diam-diam ke kapal induk. Mereka akan berasumsi bahwa Emory dan Murphy tidak memihak mereka. Sementara itu, Murphy terlihat membangunkan Emory lalu melamar Emory dengan memberikan mind drive dari Josie agar mereka hidup abadi. Mendadak, Josie datang dan memanggil Ricker. Murphy lalu memperkenalkan Josie kepada Emory dan sebaliknya. Josie mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan Ricker untuk mengeluarkan Griff dari kepalanya. Murphy lalu menyadari bahwa Griff masih hidup. Beralih ke hutan di mana Gabriel masih membawa Dioza dan Octavia berjalan menuju anomali. Gabriel nampaknya melihat bayang-bayang Josie sepanjang ia berjalan membuat ia hanya diam saja awalnya. Setelah beberapa saat membiarkan Dioza mengoceh sendiri, Gabriel akhirnya menceritakan masa lalunya bahwa satu-satunya alasan ia masih hidup adalah tidak ada seorang pun yang bersedia menghapus mind drive-nya. Ia sempat melatih seorang nul bernama Eduardo. Namun, tepat saat Gabriel sudah tua dan hampir mati, mereka menemukan Xavier yang berdarah hitam membuat Eduardo berpikir jika Xavier adalah khas baru untuk Gabriel. Setelah Gabriel mati, Eduardo memanggilkannya kembali dengan tubuhnya Xavier. Setelah Gabriel kembali bangkit dengan tubuh Xavier, ia marah dan membunuh Eduardo. Setelahnya, ia menggunakan identitas Xavier karena ia merasa malu. Dioza lalu menanggapi bahwa karena tidak ada yang tahu peristiwa itu, maka kawanan Gabriel menganggap Gabriel meninggalkan mereka. Octavia juga menanggapi bahwa Gabriel bukan lari dari kaumnya, melainkan takut untuk memimpin mereka. Gabriel lalu menjelaskan bahwa ia ingin menjatuhkan suatu sistem yang menyembah Dewa Palsu dan ia malu karena ia justru menjadi Dewa Palsu itu sendiri. Kembali ke ruang peralatan di mana Riker dan Emory sedang bekerja membuat IMP sementara Murphy terus memperhatikan Josie. Josie mengatakan bahwa Griff bisa melihat Murphy yang telah berkhianat membantunya membunuh Griff. Riker langsung menyanggak Josie dan mengatakan bahwa set kedua pikiran sadar maka mereka tidak akan bisa berbicara apalagi berpikir. Emory lalu menanyakan apa yang akan mereka gunakan untuk menyalurkan alat itu dengan cara Griff. Josie lalu mengingat bahwa ada sebuah gelang yang dipasangkan ke tangan Raven tepat sebelum mereka melakukan IMP. Adegan berlanjut saat Emory datang menemui Bellamy untuk meminta satu gelang Eligius dan beralasan bahwa Emory butuh itu untuk membuat perisai radiasi mereka. Sebelum pergi Emory berbalik dan memanggil Bellamy kembali. Ia mengabarkan bahwa Griff masih hidup dan Emory lalu menyadari bahwa Bellamy sudah mengetahui hal itu namun tidak memberitahu Emory karena Emory bersama Murphy. Emory lalu menanyakan apa rencana Bellamy untuk menyelamatkan Griff karena Griff akan segera dibunuh dengan gelang Eligius itu. Bellamy lalu mengambil rekan-rekannya dan mengatakan bahwa mereka harus menyusun rencana untuk menyelamatkan Griff hari itu juga. Tak lama Bellamy menyadari bahwa Maddie tidak ada di sana. Rupanya Maddie menyelinap ke kamar Miranda dan membunuhnya tempat itu. Adegan berlanjut kapal induk di mana Abby menghampiri Raven di ruangannya. Abby meminta Raven melakukan spacewalk karena serum menaik blut BK yang Abby gunakan hanya akan bekerja di luar angkasa. Raven menolak dan mengatakan kepada Abby bahwa apa yang Abby lakukan untuk Ken dengan mengorbankan orang lain justru bisa membuat Ken membenci Abby. Karena Raven terus menolak akhirnya Abby berencana untuk melakukan spacewalk sendiri. Di ruang peralatan Ricker Josie, Murphy, dan Emory kembali bekerja membuat EMP. Setelah selesai Josie lalu memastikan Ricker dan Murphy tetap ada di pihaknya atau mereka akan dibunuh. Saat hendak bertanya kepada Emory mereka kemudian menyadari bahwa Emory pergi membawa EMP-nya. Terlihat Emory sedang berlari membawa EMP melewati kebun Barry Joe. Tak lama Josie dan Murphy dengan motor mereka berhasil menghadang Emory. Murphy meminta Josie memberinya waktu untuk berbicara dengan Emory. Saat Murphy tengah berbicara dengan Emory, Bellamy dan Echow datang. Josie mengungkapkan keagumannya terhadap orang-orang di bumi itu. Ia lalu menjelaskan keadaan sebenarnya dimana Griff memang masih hidup namun otaknya sekarang. Jika mereka tidak memiliki ahli berdasara maka Griff akan mati dalam hitungan jam sementara Josie akan tetap abadi. Echow lalu menjawab bahwa ahli berdasara mereka sedang dalam perjalanan dan Murphy menyadari bahwa yang dimaksud adalah Jackson. Sementara Murphy yang berniat menahan Emory malah menjadi Sandra Josie untuk mengancam Emory. Josie lalu memberikan waktu kepada mereka semua untuk berpikir untuk menyelamatkan Murphy atau Griff. Sementara itu di Sang Tum Miller dan Jackson masih mencari Maddy dan Jordan. Mendadak seseorang mengabarkan kematian Prime Miranda dan keduanya menyadari bahwa itu rencana Maddy. Keduanya langsung bergegas menuju aula besar untuk mengamankan Maddy sebelum membunuh orang lain. Saat para penjaga hendak mengamankan Delilah karena berpikir bahwa anak Gabriel ada di Sang Tum Russell menyadari bahwa itu bukan ulahan Gabriel dan meminta untuk menjelaskan bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk mereka. Eto'o sempat khawatir rencananya gagal karena mereka butuh Jackson. Murphy lalu menyarankan agar mereka menemui Gabriel yang telah pergi meninggalkan Sang Tum 70 tahun yang lalu. Josie mengatakan bahwa Gabriel sudah berusia 106 tahun dan diketahui ia sudah mati. Bellamy lalu meminta Emory segera memasang IMP membuat Josie lalu melukai kaki Murphy setelah Bellamy berhasil melumpuhkan Josie Emory memberitahukan kepada Eto'o bagaimana memasang IMP-nya singkatnya perisai radiasi berhasil dilumpuhkan dan Bellamy segera pergi membawa Josie Eto'o mengatakan bahwa dia akan tetap di sana memastikan semua orang aman dan akan segera mencari Bellamy setelah kegaring turun Emory mengatakan bahwa ia akan tetap di sana menemani Murphy dan meminta Eto'o untuk menyelamatkan teman-teman yang lain di sang tomb terlihat Medi sudah mengeluarkan pisaunya dan hendak membunuh Delilah mendadak Jordan yang melihat itu langsung bergegas melindungi Delilah mengakibatkan Medi justru menusuk Jordan Medi akhirnya dibawa oleh penjaga untuk dikurung kembali ke kapal induk dimana Raven menghampiri Abby yang tengah bersiap untuk melakukan spacewalk dibantu oleh Nila Raven merubah pikiran dan berniat menggantikan Abby untuk melakukan spacewalk Raven menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan ibunya tapi setidaknya dia bisa menyelamatkan Abby di hutan semakin dekat dengan anomali halusinasi yang dialami Gabriel semakin hebat halusinasi juga menyerang Dioza dimana ia melihat Hope anaknya yang sebenarnya masih di dalam kandungan singkatnya seperti badai dan berwarna hijau Dioza kembali melihat Hope yang lalu menariknya masuk ke dalam pusaran itu Gabriel berusaha menghentikannya dan mengatakan bahwa belum ada orang yang bisa keluar setelah mereka masuk ke dalam itu Octavia pun berusaha menahan Dioza dengan mengatakan bahwa apa yang dia lihat itu tidak nyata namun Dioza mengatakan bahwa ia merasa harus masuk ke dalam sana Dioza akhirnya masuk disucul oleh Octavia yang khawatir dengannya tak berselang lama Octavia terlempar keluar yang langsung ditangkap oleh Gabriel rupanya pusaran itu menyembuhkan tangan Octavia kembali ke sanctum dimana Russell merasa bersalah setelah lima orang prime tewas dalam lima hari setelah mengizinkan orang bumi tinggal di sana kecuali Jordan yang telah menyelamatkan Nelila mereka semua akan diandili Rick lalu membongkar apa yang telah Russell dan Simon melakukan kepada Griff membuat Delilah marah karena Russell telah melewati aturan tak lama Jade masuk membawa Murphy dan Emory serta mengabarkan bahwa Josh dibawa pergi keluar dari sanctum menuju teritorial Gabriel Russell lalu menempatkan Emory dan Murphy di penjara bersama yang lain Russell meminta Jade mengambil semua senjata untuk mengerahkan semua penjaga mendapatkan Josh kembali di kapal induk proses menghidupkan Ken kembali telah selesai dan Simon keluar untuk memberi waktu Abby dengan Ken tak lama Ken sadar dengan badan Gavin ia kemudian memeluk Abby ia lalu melihat sebuah mayat di sampingnya yang sudah ditutup kain ia turun dan melihat mayat itu yang rupanya adalah badan asli Ken Ken lalu bertanya apa yang telah Abby lakukan Abby hanya mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Ken setelah berhasil disembuhkan anomali Gabriel membawa Octavia kembali ke dalam camp disana Gabriel menanyakan apa yang terjadi kepada Octavia di dalam pusat anomali karena Gabriel melihat Octavia berlari keluar dari anomali seolah ada sesuatu yang mengejarnya sayangnya Octavia sama sekali tidak mengingatnya membuat Gabriel akhirnya membuat ramuan dari racun matahari merah dan gas anomali untuk disuntikan ke tubuh Octavia Gabriel menjelaskan bahwa dia pernah melakukan itu sekali bersama Russell untuk melihat apa yang terjadi kepada host setelah penghapusan mikiran cairan itu akan membuat Octavia bekerja di dalam alam bawah sadarnya mengikuti tanda-tanda dari anomali setelah mengatakan itu Octavia tidak lagi melihat Gabriel ada di sana tak lama Octavia melihat dua kotak dengan merah Octavia lebih tertarik untuk membuka kotak yang berwarna merah dan membuat ratusan kupu-kupu merah keluar dari kotak itu adegan selanjutnya memperlihatkan Octavia berada di dalam arena dimana ingatan masa lalunya kembali terputar bersama dosa-dosanya adegan berlanjut ke kapal lindung dimana Ken masih beradaptasi dengan tubuh barunya Ebi menanyakan apa yang salah dengannya dan Ken hanya menjawab bahwa ia merasa luar biasa Ken kembali mengingat luka-luka yang ia dapat yang sudah menyatu dengan dirinya dan Ebi mengatakan bahwa semuanya telah hilang Ken lalu menanyakan siapa pria yang tubuhnya yang pakai itu Ebi mengatakan bahwa itu adalah hadiah sekaligus sebagai permintaan maafnya Ebi menenangkan Ken dan mengatakan bahwa yang Ken perlukan hanyalah waktu hingga ia bisa beradaptasi dengan tubuh barunya dan kehidupan barunya di sangtung di hutan Bellamy tengah menyeret Josie yang terus berkata bahwa ayahnya akan membunuh teman-temannya di sangtung mendadak Josie mengalami kejang kemudian kehilangan kesadarannya sebentar sebelum akhirnya Josie kembali bangun itu menandakan bahwa Griff semakin melemah Josie berusaha meyakinkan Bellamy agar ia membawa Josie kembali ke sangtung karena anak-anak Gabriel tidak akan menyelamatkannya namun Bellamy tetap ada rencananya tak lama kemudian datang beberapa anak-anak Gabriel dan langsung meringkus keduanya singkatnya kawanan Gabriel itu menyandara Bellamy dan Josie di dalam gua yang berisi tengkorak-tengkorak tahanan sebelumnya Bellamy mengatakan bahwa ia punya informasi penting untuk Gabriel yang lalu menjelaskan bahwa Prams bisa membuat host sebanyak dari Prams yang telah mati kedua nyakinya dirantai dan jika Gabriel tidak menghubungi mereka maka mereka akan mati setelah ditinggalkan Bellamy menanyakan apa hubungan antara Josie dan Gabriel Josie lalu menjelaskan bahwa ia telah mencintai Gabriel selama 236 tahun dan 70 tahun diantaranya Gabriel berusaha membunuh Josie tak lama dari Josie kembali memperlihatkan kode Mons Josie membantu Bellamy membacanya dan menjelaskan bahwa dinding pemisah Griff dan Josie semakin tipis yang akan segera membahayakan Griff karena mengetahui bahwa Griff mendengar obrolan mereka maka Bellamy mengatakan kepadanya bahwa Bellamy tidak akan membunuh Griff adegan beralih ke kapal induk dimana Ken tengah bergabung bersama kawan yang lain Abby yang baru bangun tidur menyadari bahwa Ken tidak lagi ada bersamanya ia langsung menyusul Ken dan dihadap oleh Raven yang bertanya kepada Abby apakah semua yang dilakukan worth it setel Raven kemudian menanyakan langsung kepada Ken mendadak Simon bersama para penjaganya datang Simon menyapa Ken sementara seorang penjaga bernama Sierra terlihat sedih melihat Kevin ternyata Kevin adalah suaminya Sierra Sierra lalu menitipkan pesan kepada Kevin bahwa dia senang Kevin bisa membantu Ken dan bersatu dengan Primes Simon lalu meminta Sierra untuk mengemasi barang-barang yang hendak dibawa pulang saat Ken mendadak menyanggah Simon dan mengatakan bahwa Kevin tidak bergabung dengan Primes sebelum pergi Ken mengatakan kepada Simon bahwa dia bukan domba yang dibesarkan untuk mengikuti kehampaan Simon Ken lalu pergi di susul Raven Abby meminta maaf dan Simon mengatakan bahwa akan selalu ada masa penyesuaian apalagi untuk tubuh pertama kali Raven dan Ken rupanya membangunkan Indra dari tidur panjangnya dan menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuannya Raven lalu memperkenalkan tubuh baru Ken kepada Indra Ken lalu menyapa Indra dan berbicara menggunakan bahasa trikro adegan kembali ke Octavia dimana ia bertemu dengan Pig disana disana Pig menyalahkan Octavia atas apa yang sudah ia lakukan termasuk membunuh Pig Pig mengingatkan kembali dosa-dosa yang sudah Octavia lakukan Octavia lalu menjelaskan bahwa ia ada disana bukan untuk Pig melainkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam anomali Pig tidak ingin tahu apa yang tidak tahu hanya Octavia membuka kotak berwarna merah Pig lalu bertanya kepada Octavia bagaimana rasanya mengetahui bahwa semua orang memencinya bahkan kakaknya sendiri Pig bahkan mengetahui bahwa Octavia memenci dirinya sendiri Pig kembali bertanya apa yang Octavia inginkan dan Octavia mengatakan bahwa ia ingin pengampunan Pig mengatakan bahwa pengampunan hanyalah untuk kesalahan ringan sementara Octavia telah membunuh orang-orang mereka berbicara mengenai penembusan kesalahan Octavia dan hal yang harus Octavia lakukan mendadak Blood Reina masuk dalam arena dan meminta Pig untuk mengangkat pedangnya untuk bertarung karena Pig tidak bersedia bertarung ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati saat Blood Reina hendak membunuh Pig Octavia kembali teringat saat Pig membunuh Lincoln Octavia lalu bangkit dan menahan pedang Blood Reina yang hampir membantai Pig keduanya lalu bertarung dalam arena Octavia akhirnya berhasil membunuh Octavia dalam versi Blood Reina dan seketika itu Octavia kembali bangun bersama Gabriel adegan berlanjut ke kapal lindung dimana Raven tengah menjelaskan kronologi bagaimana Ken dibangkitkan kembali Ken mengatakan bahwa istri Gavin masih berpikir jika suaminya masih ada di dalam sana dan mengorbankan dirinya Indra nampaknya justru mempercayai apa yang Prams lakukan sebagai sebuah kacaiban Ken lalu meyakinkan Indra bahwa mereka membunuh orang yang tidak diberitahu kebenarannya Raven mendapat sebuah ide untuk mengapungkan semua serum Night Blood yang ada setelah Abby menggunakan semua polimer yang ada di kapal mereka mungkin bisa mendapat lebih banyak di darat namun mereka butuh pilot yang bisa menerbangkan mereka kembali ke angkasa sementara Raven tidak akan kembali lagi ke Zero Graffiti Indra mendukung di Raven kembali ke gua dimana Josie akhirnya mengeluarkan pendapat mengenai hubungan antara Griff dan Melami percakapan itu cukup lama terjadi hingga akhirnya kawanan Gabriel kembali datang mereka mengatakan bahwa penjaga sanctum akan segera datang saat orang anak Gabriel mendatangi Josie dan sedikit kasar padanya ia melihat darah hitam dari luka di bibir Josie ia segera berteriak bahwa Josie memiliki darah hitam seorang anak Gabriel lain mendekat dan memeriksa leher Josie dan menyadari bahwa Josie adalah seorang Prime hal itu langsung membuat anak Gabriel ingin melepaskan rantai Josie untuk segera memenggal kepalanya Bellamy berusaha menahan mereka dengan matakan bahwa main drive milik Josie ada di tubuh itu mereka bisa memanfaatkannya untuk mengendalikan Russell sayangnya hal itu tidak membantu membuat Josie akhirnya mengatakan bahwa Gabriel mencintai Josie rupanya hal itu justru membuat anak Gabriel marah untungnya Josie langsung memberikan kendali tubuh ke Griff yang kemudian melumpuhkan semua anak Gabriel di sana Bellamy menyadari bahwa itu adalah Griff tak lama beberapa anak Gabriel kembali datang dan Bellamy tidak ada waktu untuk menyelamatkan Bellamy rupanya Bellamy sudah mendapatkan kunci untuk melepaskan rantai sementara anak Gabriel itu mengejar Josie Bellamy melepaskan rantai di tengah hutan Griff terus dikejar anak anak Gabriel dan melihat para penjaga sang tung dengan motor mereka sudah dekat Griff lalu mengangat tangannya dan berlari sekuat tenaga mendekati para penjaga itu setelah meminta Jade untuk menembaki kawanan Gabriel Jade menyelamatkan Josie sementara yang lain diminta untuk mengamankan anak-anak Gabriel saat Jade hendak memapah Josie bangun Griff mengambil batu dan memukul Jade hingga jatuh Griff lalu melihat Josie dan keheranan Josie menjelaskan bahwa keadaan mereka semakin memburuk dan sebaiknya Griff memberikan kendali kembali ke Josie sayangnya Griff tentu tidak akan melakukan hal itu ia lalu mengambil lasercom dan menghubungi Gabriel dengan mengatakan bahwa Josie sudah ada di kepalanya Griff lalu mengendari motor Jade dan pergi mencari Gabriel sementara itu di camp Gabriel tengah melihat lukisan Josie sementara Octavia yang baru saja bangun tiba-tiba pergi meninggalkannya Gabriel menanyakan apa yang terjadi dan Octavia menjelaskan bahwa anomali memberikannya kesempatan kedua belum sempat suara termasuk suara dari Griff Gabriel menanyakan apakah Octavia mengenal Griff yang memberinya kontak atau tidak karena jika Josie ada di kepalanya maka dia sedang berada dalam segala macam masalah Octavia mengatakan bahwa ia kenal Griff dan semua temannya berarti juga dalam masalah Octavia harus pergi namun Gabriel menanya dan mengatakan bahwa Griff yang akan datang ke tempat itu adegan berlanjut ke kapal lintuk dimana Raven dan semua orang sangtum sudah siap meluncur ke tempat Ken yang kedua tak lama Indra membawa pasukan bersenjata datang mengabung Simon dan penjaganya Raven segera merebut serum nightblood yang dipegang Simon dan langsung memberikannya kepada Indra Simon meminta Abby membantunya karena mereka sudah menyepakati hal itu Raven lalu mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat nampaknya batal Nila meminta agar Abby tidak melawannya Abby lalu bertanya dimana Ken dan meminta agar dia bisa menemui Ken Raven akhirnya lulu sebelum pergi mengantar Abby ia memberi perintah untuk membunuh Prem jika ada seorang yang keluar dari sana rupanya Ken sudah bersiap untuk membawa serum nightblood mengapung keluar Raven lalu memberikan kesempatan kepada Abby untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ken Ken tidak menyalahkan apa yang Abby lakukan karena jika Ken di posisi Abby Ken akan melakukan hal yang sama namun Abby pasti tidak akan bisa dengan hidupnya yang seperti itu begitu juga dengan Ken Ken juga berkata bahwa dengan hal itu mereka akan mendapat rasa kemanusiaannya lagi Indra dan Raven akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Ken kemanusiaannya Terima kasih.